Selamat sore teman-teman, ini adalah trading ketiga saya hari ini ya Saya masuk dengan volume dan ranking Jadi teman-teman lihat ini land yang nomor 1 sekali itu Volumenya juga tinggi ya Berada di ranking 1 Jadi kalau kita masuk dengan volume ini Itu rencananya beli sore jual pagi itu teman-teman Atau BSJP ya Sebenarnya BSJP dengan arah hunter itu tidak jauh berbeda ya Kalau saya melihatnya sama saja ya Baik dari cara ya, teknik masuknya Dan bagaimana cara menjualnya di esok hari Nah teman-teman bisa lihat tadi Saya masuk di 98 ya Karena saya amati beberapa saat sebelum masuk itu Beatnya itu tipis ya Sementara offernya kan tebal Dan berada di 3 tik sebelum arah Sebelum auto reject atas Jadi ketika dia tidak mengalami penurunan Atau diam ya Itu sinyal saya Biasanya saya masuk disitu Artinya Biasanya barang ini akan dibawa arah Karena kalau mau diguyur sebenarnya Di 3 tik itu sangat rawan sekali diguyur Dan akan Biasanya sudah diguyur Kalau posisinya seperti tadi Nah ini cara kita memasang stop loss ya Bagi teman-teman yang belum tahu Cara memasang stop loss Saya sudah bikinkan ini Tinggal teman-teman ikuti saja Tanda-tanda itu ya Jadi caranya itu Kita Mengambil Posisi 4 atau 5 tik Di bawah harga pembelian ya Atau saya sekarang ini Saya bikin di 90 Itu hanya untuk jaga-jaga saja Bukan aslinya Bukan untuk Apa namanya Memang untuk Di cut loss disitu Bukan Sebab ini adalah Apa namanya Saham Second liner Atau Liner Saya tidak Paham juga ya Yang pasti kita masuk Di Hampir di 30% Bayangkan Kalau harga ini Tiba-tiba rentok Kita tidak keburu jual Jadi Guna Cut loss Stop loss itu Sebenarnya Antisipasi itu ya Tapi kalau dia Penurunannya Sedikit-sedikit Kita bisa Cut loss Seperti Biasa saja Jadi untuk Antisipasi Biar kita tidak kena Apa namanya Hajar saja ya Tidak kena Hantaman yang Sangat Keji itu Ya Makanya kita pasang Stop loss saja Oke Nah Sekarang teman-teman Kita kembali ke Trading ini 96 Posisi sekarang ya Dan ini adalah Chartnya Teman-teman bisa lihat Jadi Ketika dia Runtuh Seperti yang Kasih tanda tadi Benar-benar Amruk ya teman-teman Makanya kita Antisipasi Jangan sampai kita Kena Hajar Seperti itu Nah Teman-teman bisa lihat Ini Termasuk Tidak Volatile ya Ini tidak Apa namanya Fluktuatif Tidak liar ya Makanya kita Sepertinya Sini aman ya teman-teman Walaupun dia sampai 94 itu Harganya turun Tapi kita Masuk dengan Lot yang terukur Jadi teman-teman Bagaimana caranya Kita psikologi Kemarin kita bahas Tentang psikologi Gimana kita Tidak takut Dalam trading itu Kita tidak Tegang Atau Stress Pakai saja Nah teman-teman bisa lihat Ini 95 Kalau kita 9.000 lot Itu 82 juta Jadi Saya sengaja Menghitung itu Kalau teman-teman Masuknya Misalkan Teman-teman punya 100 juta Misalkan Teman-teman masuk 9.000 atau 10.000 lot Sudah pasti Teman-teman itu Deguyur ya Karena ini Volumenya tergolong Kecil ya Tapi ketika Teman-teman punya Melihat ini Bit dan offer itu Ada sekitar 10.000 Teman-teman masuk 20% saja Artinya Teman-teman masuk Di 20 juta Atau 15 juta Saja Biar aman ya Kalau tidak Begitu Teman-teman masuk Dengan 100 juta Pasti langsung Deguyur Kecil sama saya Nah sekarang Teman-teman sudah Hampir di arah Hampir di kunci Di posisi arah Nah ini dia 99 nya Sudah Sepertinya Sudah di kunci Ini ya Jadi kita Berhasil Membeli saham Untuk dijual Besoknya Jadi strategi Jualnya Gimana kita Menunggu Loncatan harga Di pagi hari Itu teman-teman ya Jadi di menit-menit Awal itu Biasanya Kalau saham Arah ini Dia Pasti loncat Jadi kita langsung Jual 5 Atau 10% Di awal itu Kalau Kalau kita Tidak cepat jual Kemungkinan Harga akan Dibawa turun Sampai ARB Biasanya Seperti itu Nah Bagi teman-teman Yang Tadi Apa namanya Menanyakan Tentang Cara Masuk Arah Hunter Dan BSJP Sekali lagi Saya Menurut saya Itu hampir sama Ya hampir sama Metode Masuknya Bagaimana Pola Masuk kita Memperhatikan Volume Di sore hari Itu Tadi kita Masuknya Tergolong Cepat Agak cepat Kecepatan Kecepatan Gitu Bisa kita Masuknya Jam 10 menit Sebelum Penutupan pasar Itu sudah Bagus Ya 10 menit saja Sebelum pasar Sudah bisa masuk Tapi kita tadi Masuknya setengah jam Sebelum pasar tutup Jadi agak Terlalu cepat Nah demikian saja Teman-teman Semoga bisa Membantu Oke